Intro Musikus sekaligus politikus Ahmad Dhani difonis hukuman satu setengah tahun penjara Dhani dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun twitternya Dilansir dari detik.com Fonis baru saja dibacakan Ketua Majelis Hakim Ramoho di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dhani dinyatakan terbukti melakukan ujaran kebencian melalui tiga cuitan di akun twitternya Fonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa dua tahun penjara Dalam putusan tersebut Dhani dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tentang informasi dan transaksi elektronik Sudah ada korresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dito bagaimana tanggapan Ahmad Dhani atas fonis satu setengah tahun penjara ini Ya halo sama suara memang terkait ponis yang diterima oleh Dhani Ahmad Prasetyo atau alias yang biasa sudah dikenal secara luas dengan nama panggilan Ahmad Dhani sendiri Dia mengatakan kecewa dengan keputusan Majelis Hakimi yang tadi barusan diputuskan kepada dirinya karena memang dia mengatakan berkali-kali selama proses persidangan dia tidak punya rasa kebencian terhadap etnis tertentu atau golongan tertentu ketika dia melakukan memerintahkan admin dari akun twitternya yaitu seseorang berambil BIMO untuk menuliskan kata-katanya tersebut itu sehingga dia merasa sangat kecewa karena itu dia juga mengatakan menegaskan dia juga bisa dibuktikan track record dia tidak ada memiliki rasa kebencian terhadap golongan atau etnis manapun yang ada di Indonesia ini dan terkait dari hasil keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut maka pihak Ahmad Dhani mengatakan mereka akan langsung mengajukan banding bahkan tadi Ahmad Dhani ketika meninggalkan pengadilan negeri Jakarta Selatan memang tadi dia tidak langsung ditahan oleh kejaksaan tapi dia mengatakan bahwa dia akan pergi bersama kuasa hukumnya untuk menuju kejaksaan untuk mengurus berkat atau surat-surat yang berlukan untuk melanjutkan banding di tingkat pengadilan tinggi ataupun tadi di dalam ruang sidang pun Majelis Hakim tadi mengatakan ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa diantaranya adalah perbuatan terdakwa dapat menyebabkan keresahan di dalam masyarakat kemudian perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar golongan terus kemudian yang meringankan adalah belum pernah dihukum berlaku sopan selama persidangan dan bersiap kooperatif selama mengikuti persidangan kembali lagi ke soal ponis yang tadi memang tim kuasa hukum dari Ahmad Dhani atau Dhani Ahmad Persia itu sendiri mengatakan bahwa memang ini merupakan hukuman balas sendam dia mengatakan bahwa hukuman yang diterima hampir sama kurang lebih yang hukuman yang diterima oleh Ahok atau orang yang dia sebut dalam cuitan Twitter itu sendiri sehingga dia merasa bahwa hal ini sangat tidak adil justru karena dia mengatakan bahwa apa yang dia katakan hanya merupakan sebuah fakta sedangkan dia juga tidak ada maksud untuk melakukan ujaran kebencian tapi memang Ahmad Dhani sendiri mengatakan bahwa dia akan berjuang bahkan sampai ke tingkat ke kasasi atau mahkamah agung untuk dapat memperoleh keadilan begitu Eva ya Dito ada informasi yang mengatakan bahwa saat ini Ahmad Dhani setelah ponis dibacakan selanjutnya akan ditahan bagaimana kebenaran informasi tersebut ya tadi memang setelah kita melakukan dorsal potong wawancara dengan Ahmad Dhani di luar area dari persidangan ruang sidang itu sendiri memang tadi tidak terlihat Ahmad Dhani dibawa oleh pihak kejaksaan atau pihak kepolisian memang tadi dia digiring oleh tim pengacara dan sejumlah pengawalnya untuk menuju keluar dari ruang sidang terus kemudian keluar dari pengadilan negeri Jakarta Selatan sendiri untuk menuju yang dia mengatakan akan menuju ke kejaksaan tapi memang saat ini seperti informasi dari Jakarta Selatan bahwa memang Ahmad Dhani sendiri akan dieksekusi atau akan ditahan tapi memang kami belum dapat memastikan kapan ia akan dibekam dalam penjara begitu Eva baik